Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemeriksa DMK TV Hari ini saya kedatangan seorang tamu Yang luar biasa Dari jauh, cukup jauh Dari Depok Nah sekarang langsung saja saya perkenalkan Mas Deni Inter Deni Inter Mbak Nur Alfie Alfie Mbak Nur Alfie ini mendampingin Deni Inter Jadi baru mengeluarkan album berdua, duet berdua Mas Deni ini selain sebagai seorang vokalis Dia di bandnya Inter band Dia juga seorang pencipta lagu Sudah lama Mas Deni jadi Boy band atau bagaimana menyebutnya Saya ngeband itu dari jaman sekolah sebenarnya Jadi saya jaman sekolah itu memang hobi banget di musik Semua tentang musik saya selalu ikut Apapun event musik saya selalu nomor satu Ibaratnya lain depan untuk di acara-acara musik Sampai saat ini Cuma kemarin sempat break Karena saya lebih Fokus ke keluarga Nah setelah saya dapat terus itu dari Isi saya Nah saya sekarang mulai kembali merintis Dari nol lagi Merangkul adik saya Alfie Alfie Syahrin Untuk ke dunia musik lagi Cuma dengan kemasan yang berbeda Kalau dulu mungkin bandnya kita ya Sekarang saya lebih duet gitu Dengan kemasan duet Bagaimana ketemu sama si Alfie? Unik ya kita ya ketemunya Sebenarnya Alfie ini dulunya Sebagai bintang videoclip saya Di lagu band saya Saya sangat tertarik karena Selain dia orangnya enerjik Dan dia juga suka musik juga Sampai spill-spill Ada kapal-kapal lagunya dia Nah saya pun Jadi semangat ya Semangat akhirnya saya coba untuk Berkomunikasi dengan Alfie nya Gimana kalau kita bikin satu kreasi Di musik Wah dia antusias banget Akhirnya kita jadi Deni Fit Alfie Syahrin Oh gitu Loh kan sebenarnya Mbak Alfie itu kan backgroundnya Lebih banyak ke artis tuh Iya aku sebenarnya dari kecil itu Emang cita-cita ceritanya jadi penganyi kan Gitu Tapi waktu itu Aku ditawarin casting gitu Demensi Dan sempat ikutan Indonesian Idol juga Tapi gak lolos Jadi Iya Jadi cobalah ke film gitu Tau-taunya Ya berjalan di film Dan ketemu sama Kak Denny Akhirnya lanjut lagi di musik gitu Oh gitu Nah dari pengalaman itu Langsung dibidik sama Denny buat jadi Iya Jadi Apa itu Di kliknya Video kliknya ya Iya Jadi Benar Intinya kita itu Bikin suat Kan dari awal Aku memang versi band ya Dan Alfie pun Sorokalit Kita bikin satu Yang beda gitu Walaupun Punya karakter suara yang beda Tapi kita satuin dalam satu musik Dan terciptalah itu ikrat cinta Oh itu pasti ada Penangan pribadi atau bagaimana Benar Ikrat cinta itu sebenarnya Lagu itu Memang ditujukan buat istri saya Karena lagu itu Hadiah anniversary saya dengan istri saya Setelah itu Kebetulan Alfie pun support Dengan lagu itu Dia Gimana dengan lagu ini Kak aku suka Gimana kalau kita duit Ya udah akhirnya Sampai saat ini kita Ada di ikrat cinta Nah kalau boleh tahu Ini Berarti album pertama ya Single 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 pertama Oh gitu Dan kita selain single ini Kita ada single Yang lainnya juga Jadi kita bikin beberapa Single Mungkin next juga ada single Baru lagi Gak hanya mengupas tentang cinta Jadi kita akan membuat tentang Agamis Ya kayak kemarin kita buat tentang Itu ya Bismillah ya Manfaat Bismillah Dengan Teman-teman Anak-anak Dan next juga akan kita buat tentang Negara Kecintaan terhadap negara Atau tentang-tentang hal yang lain Pokoknya kita Kita akan buat sesuatu yang beda dengan Duo atau band yang lain Berarti Inter sendiri sebenarnya sudah punya album ya Sudah Sudah punya album Berapa album itu yang sudah Oh sudah dua Terus selama ini album itu lebih banyak dimainkan di cafe-cafe atau Lu Aner Kalau kita itu Dulu itu lebih Kalau zaman dulu ya Kita 70-30 70-nya itu kita malah banyak sering Di Kayak sinetron Soundtrack Atau acara-acara yang Acara-acara yang benar-benar Bukan oper gitu ya Lebih ke situ Karena kita Masing-masing dalam satu kantor Jadi Bukan gak fokus hanya ke musik Kita juga Punya kesibukan sendiri di kantor Nah setelah itu Baru kita lebih ke musik Kalau sekarang saya lebih Lebih Relaks lagi Jadi ke semua Saya sekarang malah lebih banyak ke Off-airnya juga On-airnya juga Dan merambah Ke soundtrack-soundtrack juga sih Karena Alpi kan basicnya disana juga kan Kita mencoba untuk Lebih Luas lagi Emang Ada Soundtrack Sinetronnya Alpi yang Ada disitu Alpi itu Kebetulan dia ada di Manajemen juga ya Manajemen untuk Satu produk-produk Atau Boleh saya sebut Kayak tiktok gitu Tiktok Jadi ada dramanya Siapa tau nanti Dramanya itu Memang kan butuh Back sound juga kan Back soundnya Kebetulan lagu-lagu kita juga Suka Yang juga untuk back soundnya Drama Tiktok Dengan durasi yang singkat Tapi Dapat memasukkan lagu-lagu kita Jadi kan Kita saling berkesinambungan juga kan Alpi juga bisa Share di medianya Saya juga bisa share di media Youtube saya Dan kita bisa On air of Bareng juga gitu Mantep Mantep Jadi tiktoknya Sudah berapa Followernya Tiktok lebih ke Alpi Kalau saya lebih ke Alpi berapa banyak Followernya Kalau tiktok itu Dari manajemen Jadi Jadi aku ada Sebuah perusahaan Jadi aku sebagai talent Di situ Meranin Peran di drama Itu Iya Followers tiktoknya Sekitar 200 ribu Followers Iya Tapi kalau di tiktok Aku dikenalnya Livi Syahriana Karena gak boleh Pakai nama asli kan Iya Jadi kayak Livi Syahriana Kan Ada pada Nur ya Iya Nur Alpi Syahrin kan Jadi bikin Nama asli Almaran Jadi Livi Syahriana Sebenarnya Dari Apa Perjalanan Kari itu Sebenarnya Lebih ke Vokalis Atau Atau Pemain peran Saya sih Intinya gini ya Kalau di keluarga saya Memang katanya Saya tuh gak bisa diem Katanya ya Memang saya Menyukai seni peran Walaupun Orang tua saya Yang Orang tua saya Menyikin saya Lebih serius lagi Di karir yang lain Selain di Entertain Tapi memang saya Suka Suka di entertain Makanya saya Ada film Ikut film Ada iklan Ikut iklan Ada musik Ikut musik Cuman lebih Saya fokuskan lagi Ya Situ ke musik Karena saya Memang suka Pencipta lagu Suka membantu juga Tanya memang Di musik ya Ya Seperti itu Kalau memang Apa Kalau beda dengan dia Kan Dia talentanya kan Di seni peran Iya Kalau apa Tapi Penyanyi Aku suka seni Jadi semua yang berhubungan Sama seni Aku suka Kayak Nyanyi Coba Nyanyi acting Coba selain musik Selain itu Kan bilang Apa Multitalenta Apa lagi Aku sih Kalau Lebih keseni sih Aku Lebih kenyanyi Sama acting Itu aja sih Nyanyi Sama acting Deni entertain Doang Deni entertain Kalau olahraga 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 Aku sih jujur Kalau olahraga Jarang Paling aku Kalau bulu tangkis Aku bisa Berenang juga bisa Tapi enggak Terlalu Enggak fokus Ke situ Tapi kita bersyukur Ibaratnya Dengan saya Dengan Alpid Dan dibantu juga Dengan manajemen saya Di room track Saya banyak berkreasi Jadi Enggak monoton Kita di musik Seperti acara kemarin Acara misalnya Budaya Betawi Kita ikut Angli disana Bangga banget Aku disana Karena aku bisa Ada pengalaman Baru ya Dan Bersemangat juga Untuk memajukan Budaya Kita sendiri Untuk acara Jakarta Iya Kita ada beberapa Iban Berhubungan dengan Ulang tahun Jakarta Oh Kebaran Berkata Semua Barengan PRJ Berarti Iya Bukan disitu Saya Kita buat Acak Kalau PRJ Mungkin kan Lebih fokus Kita malah Bikin Iban-Iban Seliri Dengan mengundang Relasi teman-teman Kita Ben Atau Komunitas Komunitas Juga Ada juga Untuk Mengenalkan Ini loh Band itu Enggak harus Enggak harus Gimana Enggak harus Gimana Enggak harus Baru-baru juga Kita bisa Mengkombinasikan Seni budaya kita Dengan Band Itu Disitu Alpi Juga Ikut Alpi Ini Dulu Hanya Fokus Ke nyanyi Sekarang Dia Udah Presenter Sudah Mulai Lagi Meridik Lagi Ke Hal-hal Yang Lebih Berkualitas Dibanding Dibanding Kemarin Kemarin Kita Setahun Ini Kurang Lebih Tapi Mungkin Karena Kita Udah Penal Cocok Jadi Kita Berkomunikasi Enak Aja Kita Jalanin Aja Semuanya Alhamdulillah Saya Berketemu Dengan Orang-orang Hebat Seperti Om Dan Teman-teman Yang lain Saya Belum Nanti Mudah-mudahan Kita Bisa Kerjasama Bareng Jujur Untuk Demk Ini Sebenarnya Lebih Banyak Kemain Ke PH Bikin Iklan Siapa Tahu Nanti Sebagian Dari Klien Kita Bisa Dihalakan Demk Produksi Soalnya Kita Juga Selain Kita Buat Videoclip Buat Kita Kita Juga Buat Videoclip Buat Orang Lain Juga Ada PH Juga Jadi Ada Pemain Talentnya Juga Alfie Jadi Semua Yang Kita Aplikasikan Semua Kita Hidup Di Dunia Yang Sama Bersaing Juga Kadang Harus Berteman Seperti Itu Mudah Kita Bisa Bikin Oleg Oleg Yang Selanjutnya Mantap Altyazı M.K. Terima kasih.